Eh iya, emang besok sekolah kita ngadakan bukber ya? Iya bro, kemane aja lo baru tau sekarang Ya maaf, gue baru ngecek WA soalnya tadi Tapi sih katanya bikin acara bukbernya di bangunan lama Yang belakang sekolah kita Cui Eh maaf Ki, maaf gak sengaja gue Oke gila lu yuk Main lepeh aja tuh gorengan ke mulut gue Untung aja gak ketelen tadi Iya bro, maaf banget Abisnya tadi gue kaget Pas si Irfan bilang kalau acara bukber tadi Emang kenapa bro? Kok lo kaget? Kalau sama acara bukber sekolah Lo gak bisa dateng bro Bukan masalah itu bro Gue mah bisa dateng Apalagi makan gratis Lah terus kenapa? Itu bro, masalah tempatnya Emang kenapa bro sama bangunan lama sekolah kita? Ya kalau dari infonya sih Katanya serem banget bro Kok bisa serem yuk? Maksud lo ada hantunya tuh bangunan? Bukan cuma ada hantunya bro Tapi tuh hantunya iseng juga Suka ngerjain orang Yaelah bro Lo kebanyakan nonton horor sih Lah, lo gak tau bro Kalau bulan lalu ada anak baru kelas 1 Yang kesurupan Gara-garanya Dia salah masuk ke bangunan lama Pas lagi mau nyari ruang lab Hah, yang bener loh Nah, bener bro Iya pan, bener kata si Yoyo Gue juga denger deh Kasus anak kelas 1 yang kesurupan Katanya parah tuh Parah gimana bro? Jadi katanya tuh anak Mau lompat bro dari lantai 2 Untung aja ketahuan sama Pak Supri Tukang kebangun sekolah Kalau enggak Udah lewat tuh anak Buset deh Serem juga ya Kok bisa sampai begitu ya? Gue sih Pernah denger dari alumni Katanya tuh Dulu ada siswi yang bundir disitu Gara-garanya Masalah cinta Katanya Dia diputusin sama pacarnya Gara-gara kalah saing Sama anak kelas 1 yang lebih cantik Tapi Kalau bapuk Kayaknya gak dirasukin sih Malah dijadiin temen sama Tuhan tuh Nah Udah ajan isa tuh Udah Sekalian terawih kita Ayo Lah itu bukannya si Yasmin Anak kelas 1 ya? Ah Semperin aja deh Loh Yasmin Kamu mau kemana Min? Eh Kak Yirvan Ini kak Yasmin Mau ke acara buk bersekolah Lah Sama dong Gue juga mau ke sekolah ini Mau ke acara buk ber juga Gimana Kalau kita bareng aja Eh Enggak usah kak Yasmin Jalan aja Enggak apa-apa Lah Ngapain jalan sendirian? Udah sih Enggak apa-apa Orang searah juga kita Ih Jangan kak Ntar Ada yang marah lagi Iya Ada yang marah sih Tapi Hati ini yang marah Kalau kamu gak mau bareng Ya ampun Kak Yirvan Di bulan puasa Masih aja ngegombal Ya Gak apa-apa lah Namanya juga usaha Kalau puasa mah Sekarang Hehehe Yaudah deh kak Kalau emang boleh Saya ngikut deh Sampai sekolah Nah Gitu dong Ayo dah naik Assalamualaikum Waalaikumsalam Widih Emang beda dah Kalau buaya Datang ke bukber aja Bawa gandengan Awas neng Buaya yang ini Masih belum jinak Ah Lu ya bro Ngeledek aja Bisanya Bilang aja Kalau iri kan Yaudah kak Saya mau nyari Temen-temen Seklas saya dulu ya Makasih ya kak Udah dikasih Tebengan Ke sekolah Ah Slow aja kali Eh Iya Yasmin Kalau nanti Mau pulang bareng Kasih tau aja ya Kali aja Mau bareng gitu Hehehe Oh Iya kak Makasih ya Bih Bisa aja Lu pan Mentang-mentang Sekarang jadi kakak kelas Ngegebet adek kelas Melulu Lu bawaannya Lah Ini namanya Menyelam sambil Minum kopi bro Minum air Kali bro Eh Iya Minum air Hehehe Allahu Alhamdulillah Udah buka Ayo guys Ambil bukaan dulu yuk Ayo bro Cus Gue juga ada haus nih Tolong Apaan tuh Gak tau bro Cek yuk Eh Ada apaan Kok ketakutan gitu sih Itu kak Itu Tadi Saya kan sama temen saya Si Yasmin Disuruh cari sapu Di belakang Nah Pas kita lagi di belakang Tiba-tiba ada cewek yang tambahnya serem banget kak Terus tuh cewek Langsung nyerang si Yasmin Lah Terus Si Yasmin nya mana Masih di belakang kak Soalnya tadi si Yasmin nya Teriak-teriak kayak orang kesurupan Akhirnya Saya tinggalin aja kak Waduh bro Kayaknya itulah Si hantu penasaran yang kemarin gue ceritain deh Yaudah bro Ayo kita samperin Pan Coba lu panggil Gih Iya bro Yasmin Kamu kenapa Kamu gak apa-apa kan Yasmin Aku bukan Yasmin Dasar kalian laki-laki Semuanya sama Sukanya menyakiti hati perempuan Eh Saya mah enggak mbak Ini nih yang buaya Eh Diam kamu Nah Lu paham bro Masih aja godain hantunya Dimakan baru tau rasa loh Ya maaf Diam kalian Tolong mbak Tolong jangan sakitin temen saya ini Dia gak salah apa-apa Enak aja gak bersalah Justru temenmu ini sangat bersalah Dia bersalah Karena memiliki wajah yang cantik Karena wajah cantiknya ini Dia telah mengambil pacar saya Hingga pacar saya ninggalin saya Dan sekarang Aku akan merusak tubuh si cantik ini Hingga dia meninggal Cukup andini Sudah cukup kamu ganggu ketenangan di sekolah ini Dengan keegoisanmu Din Angga Akhirnya kamu datang untuk aku sayang Tidak Aku datang bukan untuk kamu Aku datang untuk nyelamatin cewek yang kamu rusuki ini Sekarang Keluarlah dari tubuhnya Kembalilah ke alammu Angga Kenapa kamu tega sama aku gak Apa? Tega kamu bilang? Aku ninggalin kamu Karena kamu telah nyelingkuhin aku Tapi Kamu justru Menyalahkan orang lain Atas kematianmu sendiri Sekarang Aku mohon Kamu pergi dari tubuh cewek ini Dan hiduplah dengan tenang di alammu Tidak Maafkan aku yang gak Karena kesalahanku Aku telah membuat kamu kecewa Sudahlah Din Aku sudah memaafkan kamu Sekarang Kamu pergilah ke alammu dengan tenang Yasmin Kamu gak apa-apa Iya kak Gak apa-apa Makasih ya kak Ya sudah Ayo kita balik lagi ke aula Semoga Hato Andini Sudah tidak mengganggu sekolah ini lagi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya